Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel laptop tutorial kali ini saya akan membagikan cara mengatasi laptop asus yang tidak bisa masuk ke bios saat akan melakukan install ulang biasanya untuk masuk ke bios itu laptopnya dimatikan dulu, lalu tekan power, kemudian tekan tombol F2 maka laptopnya langsung masuk ke bios, tapi ini laptopnya tidak mau masuk ke bios ya guys nah langsung saja ke caranya, jadi untuk laptop yang tidak bisa masuk ke bios, teman-teman harus hidupkan dulu laptopnya sampai masuk ke tampilan windows seperti ini teman-teman ini laptopnya seri asus e42y, untuk asus seri lain kurang lebih caranya sama lalu ini flash disk untuk install ulangnya, yang sudah ada bootable windows terus, kemudian kita akan restart laptopnya nah setelah proses restart seperti ini langsung tekan tombol F2 ya kita tekan terus tombol F2 ditekan tahan saja seperti ini nah maka laptopnya akan langsung masuk ke bios guys pasti berhasil nah setelah masuk ke bios, teman-teman tinggal set up saja untuk melakukan install ulangnya baiklah guys, jadi seperti itu cara mengatasi laptop asus yang tidak bisa masuk ke bios semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati